sehingga di saat-saat Nabi kita Muhammad SAW dalam keadaan beliau itu sedang sakit dan sakitnya itu kemudian berakhir dengan kematian beliau yaitu 18 hari dimulai sakitnya dari hari Rabu akhir bulan Safar dan berakhir sakitnya pada tanggal 12 Rabi awal lalu meninggal dunia di saat itulah sahabat Nabi yang begitu cinta kepada Nabi Muhammad dan itu, ini hal yang penting untuk kita perhatikan banyak di antara orang tua-tua sekarang ini yang terlintas dalam hatinya kenapa ya masyarakat sekarang kok gak seperti dulu baik kepada orang tua, akhlaknya baik rahmatnya, pengamalan ilmunya, ibadahnya dan sebagainya kenapa kok gak seperti orang dulu jawabannya adalah karena mahabbah kepada Nabi Muhammad itu sudah berkurang banyak di antara kita yang suka bohong bahkan bohongnya itu terkait dengan Allah dan Nabi Muhammad SAW sekarang ini, buktinya, saya mau bertanya kepada antara semuanya semua yang ada di sini cinta kepada Nabi Muhammad atau tidak? cinta apa tidak? berani bersumpah? gak berani bersumpah ayo coba, berani bersumpah kenapa? karena cinta kepada Muhammad itu sebuah pengakuan buktinya apa? kalau kita cinta kepada Muhammad, gak bakal takut sama istri kita buktinya 85% menurut penelitian terakhir 85% suami takut sama istrinya nah coba gimana tanda-tanda cintanya? cinta itu, kata anak-anak muda sekarang ini cinta itu buta sehingga kemudian ada istilah bucin katanya kenapa istilah itu ada? karena mereka menganggap bahwa cinta itu seperti itu cinta bikin orang tidak nafsu makan cinta bikin orang itu tidak bisa tidur cinta bikin orang itu tidak semangat jadi semangat cinta bikin orang itu rindu dan sebagainya pernah kita rasakan terkait dengan Nabi Muhammad? tanyakan kepada kita inilah sebabnya kenapa? kebahagiaan kita semuanya itu tergantung kepada cinta kita kepada Nabi Muhammad karena itulah keimanan yang sebenarnya sehingga Nabi Muhammad bersabda tidak beriman salah satu daripada kalian sampai aku ini lebih dicintainya melebih daripada ayahnya melebih daripada anaknya melebih daripada semua orang sahabat Nabi tertunduk semuanya kecuali saya Umar Al-Khattab dia memberanikan diri mengangkat kepalanya engkau ya Rasulullah sekarang ini aku lihat aku pandang aku saksikan aku rasakan lebih aku cintai melebih daripada ayahku anak aku dan semua manusia kecuali diriku sendiri tidak bisa aku kalahkan aku masih cinta kepada diriku sendiri apa jawapan Nabi Muhammad apakah sudah puas dengan jawapan saya Umar tidak bukan seperti itu orang mu'min demi Allah kata Rasulullah tidak beriman demi Allah kata Rasulullah seseorang diantara kalian sampai aku ini lebih dicintai melebih daripada ayahnya melebih daripada anaknya melebih daripada semua manusia bahkan melebih daripada dirinya sendiri baru dia itu adalah orang yang beriman kepada Nabi sehingga di saat itulah kemudian Sina Umar menundukkan kepala sejenak lu diangkatnya Al-An ya Rasulullah aku sudah merasakan engkau lebih aku cintai melebih daripada diriku apa kata Nabi Muhammad SAW Al-An ya Umar Al-An ya Umar Al-An ya Umar baru sekarang sempurna itu loh bagaimana akan cinta jangan bohongi diri kita sendiri kita ini orang berakal kita punya otak selalu kita kok salah-salah anak-anak kita atau kurang adab orang-orang yang ada di sekitar kita kita katakan kamu punya otak selalu kamu katakan pakai otak kita bagaimana kita cinta kepada Nabi Muhammad kenal saja enggak kenal tidak kapan kita mengenal Nabi Muhammad ini kesempatan bulan maulid bulan maulid itu bulan sejarah Nabi Muhammad kelahiran Nabi Muhammad siapa Nabi Muhammad siapa nama Nabi Muhammad siapa nama ayah ibu Nabi Muhammad umurnya Nabi Muhammad berapa bagaimana sifatnya Nabi Muhammad bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad itu semuanya bulan ini harus kita kenal kepada anak kita sehingga istilah kata yang selalu kita dengar daripada pepatah-pepatah Indonesia tak kenal maka tak sayang itu tetap berlaku di dalam hal ini bagaimana kita akan sayang kepada Nabi Muhammad kita enggak kenal dengan Nabi Muhammad terima kasih telah menonton